Tahun 2022 ini, pemerintah Kota Madiun genap berusia 104 tahun. Berbagai raihan prestasi terus ditorehkan, baik tingkat provinsi hingga nasional. Meski begitu, Pemkot Madiun terus berbenah demi kesejahteraan masyarakat. 20 Juni menjadi momentum hari jadi pemerintah Kota Madiun. Tahun 2022 ini, pemerintah Kota Madiun genap berusia 104 tahun. Berbagai program pembangunan terus dioptimalkan guna menunjang perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam upacara peringatan hari jadi Kota Madiun ke-104, Wali Kota Madiun Mehdi menegaskan meski diterjang pandemik, Kota Madiun tetap menunjukkan eksistensi dan meraih berbagai penghargaan tinggi. Total 120 penghargaan yang sudah diraih sejak 2019 hingga saat ini. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi menempati posisi pertama di Jawa Timur. PAD Kota Madiun menempati urutan ke-5 tertinggi nasional. Angka kemiskinan ekstrim berada di peringkat terbawah Jawa Timur, serta angka pengangguran dan stunting mengalami penurunan. Dengan prestasi-prestasi ini, sebenarnya bahwa potensi SDM, walaupun kita tidak punya wisata alam, dengan kita sentuh dengan wisata SDM, hasil pembangunan sesuai dengan pemikiran SDM yang maju, ternyata kita juga bisa pertumbuhan ekonomi kita nomor 1 Jawa Timur. PAD kita tiga besar nasional. Ini menandakan bahwa SDM salah satu ujung yang bisa membawa ke Brazil. Kalau dia punya wisata alam tinggal SDM-nya. Kalau saya tidak punya wisata alam, SDM-nya harus bisa menciptakan wisata yang bisa disukai sebagai salah satu. Itu hebatnya sampai saat ini Kota Madun. Dan semua PES mendukung. Ini kuncinya. PES semuanya mendukung. Saya akan beri-i-i. Terima kasih sekali dengan 140 ini semua PES, untuk memberi semayat majunya Kota Madun. Dan saat ini, ya keberhasilan untuk kita bersama. Dalam upacara ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada 16 organisasi dan OPD yang memenangkan penghargaan selama 2021. Selain itu, juga penghargaan kepada 4 atlet difabel dan ofisial yang memenangi penghargaan dalam event Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur bidang olahraga khusus. Persembahan paduan suara dan perwakilan siswa SMA dan mahasiswa di Kota Madun menutup acara peringatan harja di Kota Madun ke 104 tahun.